Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini adalah video penunjang untuk praktek sistem basis data prakteknya ya Nah untuk prakteknya di awal video ini akan saya jelaskan dulu bahasan prakteknya apa saja kali ini di video pertama ini kita akan pendahuluan dulu nanti akan ada instalasi gitu ya sama memasukkan data untuk pertama kali kemudian nanti akan dilanjutkan dengan tipe data operator dan fungsi bawaan kemudian ada membuat merubah menduplikasi dan menghabis tabel kemudian yang terakhir nanti ada pengaksesan data tabel Oke yang akan kita butuhkan untuk praktek sistem basis data ini ada dua software software pertama adalah saya pakai navigate tools mysql nya di sini saya pakai navigate premium enterprise edition B1209 nah kemudian untuk examnya kebetulan saya di sini pakai yang versi 7 390 untuk tampilan navigate Premium Enterprise Edition versi 2009 seperti ini ya nantinya nah penjelasan navigate apa sih navigate itu navigate adalah rangkaian perangkat guna manajemen dan pengembangan basis data grafis yang diproduksi oleh cybertech LTD untuk mysql MariaDB MongoDB Oracle SQLite PostgreSQL dan Microsoft SQL Server nah tadi saya sudah menyebutkan selain software dan navigate kita nanti juga butuh exam ya nah exam ini gunanya untuk server mysql nah sudah saya jelaskan di kelas teori bahwa exam itu adalah suatu software gitu atau perangkat guna free software gitu ya yang mendukung untuk banyak sistem operasi dan seperti di kelas teori sudah saya sebutkan ada empat OS yang menunjang di sini ya nah kemudian ini juga merupakan suatu kompilasi dari beberapa program nah exam PP sendiri itu berfungsi sebagai server yang berdiri sendiri secara localhost yang terdiri dari beberapa program ya ada antara lain ada apase http server kemudian mysql server mysql database dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa pemograman PHP PHP dan perang nah yang akan kita pelajari di kelas praktek ini nanti kita akan tahu tipe data yang secara umumnya secara umum itu tipe data ada numeric value string atau karakter value date and time value dan ada lagi nul nanti akan saya jelaskan sembari praktek kemudian jenis atributnya untuk setiap kolom atau field gitu ya itu ada auto increment yang angkanya berurutan ya berurut dari kecil ke besar kemudian signit and unsignit jadi yang ter apa ya tercentang gitu ya atau yang tidak tercentang gitu kemudian null and not null kemudian default dan zero field nah ini adalah tipe data numeric yang perlu kita pelajari ya sebenarnya tipe data numeric itu ada banyak ya di sini bisa Anda lihat mulai dari tini ini ya tini ini fungsinya untuk menyimpan data bilangan bulat baik positif maupun negatif tetapi dia jangkauannya hanya sebesar 8bit saja 8bit itu minus 128 sampai plus 127 kecil sekali ya itu ini nah atasnya ada yang 16bit namanya small in dia rentangnya antara 32768 minus ya minus 32768 sampai dengan 32767 atasnya lagi ada yang 24bit ini lebih besar lagi sekitar minus 8 jutaan sampai 8 jutaan kita menyebutnya medium in nah ada lagi yang int ini yang paling sering kita gunakan kenapa karena ini ini yang paling umum gitu ya nah ini juga rentangnya lebih besar lagi ya sampai triliun 2 triliun minus 2 triliun sampai lebih dari 2 triliun dan ini ukurannya 32bit atau 4 byte ini lebih lebih umum kita gunakan nah kemudian atasnya lagi ada big in dan kemudian ada long one oke kita lanjutkan dan yang ketujuh ada double double ini lebih besar ya di double ini biasanya ke bilangan pecahan sama seperti real desimal dan numeric ini bisa menggunakan bilangan char dan masing-masing ini semua ukurannya 64 bit nah kemudian tipe data selanjutnya adalah tipe data string atau karakter itu ada 6 jenis ada char, farchar, tiny text medium text, long text biasanya kita itu menggunakan yang char atau farchar disini sudah cukup kalau bedanya char dan farchar ya kalau char itu ukurannya tetap selalu seperti itu, itu biasanya digunakan untuk kode gitu ya seperti nomor induk mahasiswa, NIN gitu ya itu kan kalau di kampus kita itu ada 8 karakter dimana 8 karakter itu ukurannya tetap field apapun itu pasti nanti ukurannya 8 karakter tapi kalau farchar itu dinamis dinamis itu artinya biasanya contoh ya biasanya digunakan untuk nama mahasiswa nama mahasiswa ditentukan karakternya 50 karakter tetapi enggak semua field itu plek 50 karakter ada yang di bawahnya gitu ya yang jelas 50 karakter itu batas maksimalnya jadi ada yang 35 jadi tergantung setiap field-field beda kalau char itu biasanya hubungannya sama kode kode barang NIN gitu itu sudah tetap gitu ya oke kita lanjutkan ada tipe data blog atau kita sering menyebutnya dengan binar nah ini ada 5 jenis ya yang pertama bit itu untuk tipe data binar jangkauannya 64 digit binar nah untuk yang lainnya ini biasanya hubungannya sama gambar ya oke kemudian ada enum atau set enum atau set ini biasanya untuk pilihan gitu ya kayak jenis kelamin, agama, program studi yang sekiranya data tersebut hanya dipilih satu saja gitu ya ada enum, ada set kemudian tipe data date and time gitu ya date saja itu ada ya itu jangkauannya dari awalnya itu mulai tahun 1000 bulan 1 tanggal 1 sampai dengan tahun 1999 bulan 12 tanggal 31 jadi dibalik ya year, 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 year jadi 4 digit year, tahun dan 2 digit bulan, month, month dan 2 digit tanggal, date, date, date itu untuk date kalau timenya sendiri itu ada how hour, how itu jam ya minute-minute menitnya kemudian second-second detiknya gitu ya nah tapi data date dan time ini juga bisa digabung menjadi date time dan ini jangkauannya seperti yang Anda lihat di kolom ini ya di baris ketiga ini jadi ada tanggal ya tahun, bulan, tanggal kemudian ada jam, menit, dan detik sampai dengan 9999 bulan 12 tanggal 31 jam 23 lebih 59 59 gitu ya tapi juga ada yang hanya menggunakan tahun biasanya kita kalau mau menghitung kayak usia gitu yang diambil biasanya year-nya aja oke selain tipe data kita juga harus mempelajari tentang jenis operator ya jenis operator ada operator logika aritematika dan operator pembanding nah kalau operator logika contohnya seperti ini ya ada N, OR, IN oke saya jelaskan dulu satu persatu logika N itu biasanya apabila antara bandingan satu dengan yang lainnya itu harus sama-sama terpenuhi gitu ya saya ambil contoh misalnya saya ingin menampilkan data mahasiswa yang jenis kelaminnya wanita dan usianya di bawah 20 tahun jadi kalau ada yang wanita di atas 20 tahun tidak ditampilkan begitu pun sebaliknya jika ada yang laki-laki usianya di bawah 20 tahun tidak akan ditampilkan karena permintaannya dua kondisi ini harus terpenuhi yaitu minta yang jenis kelamin wanita dan usianya di bawah 20 tahun beda dengan OR kalau OR ini logikanya dia bandingannya asalkan memenuhi salah satu syarat saja misalnya yang tadi saya sebut ya ada jenis kelamin wanita OR usia di bawah 20 tahun jadi nanti yang akan muncul semua jenis kelamin wanita muncul gitu ya dan laki-lakinya juga bakal muncul kenapa? karena kemungkinan ada laki-laki yang usianya di bawah 20 tahun itu yang akan muncul karena yang penting salah satu syarat terpenuhi maka dimunculkan jadi bisa dibilang irisannya jadi ada menampilkan data yang perempuan tampil semua perempuan pasti meskipun usianya di atas 20 tahun tetap luar kemudian yang satunya lagi kalau usianya di bawah 20 tahun kan ya sekalipun itu laki-laki oke kita lanjutkan yang ketiga adalah operator IN IN itu adalah kondisi yang mengharuskan dengan list tertentu misalnya gini saya ingin menampilkan data mahasiswa yang lahirnya di kota Malang itu pakai IN jadi nanti yang keluar hanya lahir di kota Malang gitu sekalipun nanti kita meminta kota Malang MA, L, A, N, G gitu ya dengan ketentuan seperti itu maka yang keluar hanya MA, L, A, N, G kalau ada mahasiswa yang lahirnya di kota ML, G disingkat gitu ya maka dia tidak akan muncul karena dianggap tidak sesuai kalau between ini adalah range jadi ada rentang antara rentang sekian sama sekian misalnya ingin dimunculkan mahasiswa yang usianya 20 sampai 22 tahun misalnya begitu jadi kita menggunakan between kemudian ada note ya note ini adalah kebalikan note ini adalah kebalikan atau lawannya jadi misalnya note nilai di bawah 50 gitu ya berarti kalau note di bawah 50 bakal yang keluar kebalikannya yaitu di atas 50 kalau like like itu hanya mengandung saja gitu ya misalnya saya ingin menampilkan data mahasiswa yang like yang namanya like ada huruf A nya di tengah-tengah gitu ya maka dia akan mencari yang sekiranya namanya ada unsur huruf A nya di tengah-tengah kemudian operator is null is null ini adalah jika data tersebut tidak terisi sama sekali bukan kosong tapi memang tidak terisi beda ya antara kosong atau tidak terisi baik selain operator logika ada juga operator aritematika ini penjumlahan pengurangan perkalian pembagian dan modulus atau sisa bagi ya nanti bisa kita coba latihannya terus pembanding pembanding itu jika A sama dengan B harus sama gitu ya kalau ada tanda seru sama dengan berarti yang tidak gitu yang tidak sama gitu ya kalau tanda siku gini itu adalah membandingkan dua ukuran A dan B jika nilai A tidak sama dengan B maka dianggap itu nilainya true gitu ya itu sama seperti tanda seru sama dengan ya terus lebih besar ya kemudian nanti ada yang lebih kecil lebih besar sama dengan lebih kecil sama dengan tidak sama tidak lebih besar tidak lebih kecil nah urutan prioritasnya seperti ini jadi pertama akan dimunculkan binari dulu node dulu minus dulu kemudian operator perkalian pembagian dan seterusnya jadi ini adalah urutan prioritasnya baik kita bisa lanjutkan ke instalasi navigate baiklah ini saya akan mencoba mempresentasikan bagaimana cara menginstall navigate nah ini navigate-nya nanti yang zip ini di kompresan ini dibuka dulu kompresnya kemudian seperti ini ya ini sudah ada saya buka ini langsung di klik aja set up langsung next ya i accept next ini langsung next aja next aja next oke finish begitu saja oke ini adalah aplikasi navigate-nya saya jalankan dulu aplikasinya ya nah ini adalah tampilan awal dari navigate sekarang kita coba ke slide kita dulu ya nah kita mau coba nih menampilkan 10 ditambah 20 ya kita bisa koneksi dulu ke mysql kita kasih nama aja spd gitu ya langsung oke aja di double click connecting to spd oh iya setelah kita bikin ini kita jangan lupa menjalankan examnya ya nah ini kita jalankan yang bagian mysql kita start aja oke ini kalau sudah berwarna hijau berarti sudah jalan kita bisa kembali ke navigate nya nah disini sudah saya double click kemudian ke mysql nah kita bisa masuk ke bagian query ya nah di query ini kita bisa klik new query oke sekarang kita bikin saya besarkan dulu nah tadi kita ingin menampilkan 20 ditambah eh 10 ditambah 20 ya select spasi 10 ditambah 20 titik koma nah ini kita harapannya kan tampil angka 30 ya oke kita coba dulu nah ini sudah muncul 30 oke sekarang kita mau coba angka yang lain latihan yang lain ya 15,4 ditambah 13,2 ini sepertinya pakai titik ya saya coba dulu pakai titik ya ini kita hapus dulu yang atasnya nah kita running ya nah 15,4 ditambah 13,2 jawabannya 28,6 coba saya ganti dengan tanda koma ya oke ketika saya menggunakan tanda koma itu bukan dianggap sebagai bilangan desimal tetapi ada 15 kemudian ada 4 ditambah 13 dan ada 2 begitu ya baik saya lanjutkan yang ketiga select 24 jam plus 30 hari menggunakan tanda petik ya select 24 jam tanda petik plus tanda petik 30 hari ya 30 hari kira-kira apa tampilannya kita running nah disini karena ada angka jadi angkanya yang di jumlah 24 ditambah 30 oke kita lanjutkan 12 bulan dikurangi 1 tahun menggunakan 1 petik ya petik tunggal 12 bulan dikurangi 1 tahun ya 1 tahun nah yang terjadi sama seperti tadi tanda petik tunggal juga dianggap akan menghitung bilangannya saja oke kita lanjutkan kalau kita mau menggunakan huruf ya my ditambah SQL apa yang terjadi menggunakan petik double ya my ditambah SQL oke kita jalankan hasilnya 0 karena penjumlahan ini hanya dilakukan untuk operator matematika select 1 slash O maksudnya 1 banding 0 ya tanpa tanda petik 1 slash 0 kita jalankan jawabannya 0 nggak ada jadi 1 dibagi 0 itu hasilnya tak terhingga makanya dia muncul 0 oke ini latihan ini silahkan anda coba dulu gitu ya nanti kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya untuk masuk ke bagian apa ya bagian database gitu oke nanti nanti di latihan selanjutnya di praktikum selanjutnya saja kita langsung membuat suatu database latihan dengan tabel teman ya datanya seperti ini oke sekian dulu praktikum kita yang pertama ini semoga anda bisa memulainya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati